Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat gimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah Oke sobat kali ini saya sedang bersama Mang Aok dan sekarang beliau akan berbagi kisah perjalanan hidupnya yang kurang lebih sudah 20 tahun bekerja di kandang ayam broiler Oke sobat langsung saja kita masuk ke sesi wawancara namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar nanti sobat dapat update-nya hai 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 ngepangkan luah habi mengawak ah tapi penting e-cari petiki kampung kubangsalawai desa tong banteng mau terhenti hari ngawitan karena saya menduga hilapnya juga tahu saya barangkan anu karawas gua abim lah bangsa kena 20 langkungan menggunakan sayangnya 20 tahunan yang 20 tahunan pernah kena ayam begitu kari ngawitan mabitnya ngurus ayam deh gitu sahur dunungan tesok dipiwarang ngurus ayam sakit gitu aja ngurus ayam sakit dunungan meser ayam sakit diurus kubang awo gitunya dibahasian obat aja obat kanggo enjing obat kanggo malam gitunya vitamin Alhamdulillah itu ayam sakitnya tetap berhasil gitu kubang awo diurus teh dugi kubang awo dipercantana piwanya pengkanang sarebu arita teh anu terhadap caket ya pokoknya sang mengawal gabungannya ya kanang sarebu ya tetap mengawal teh dugi kubang 12 piyodo alhamdulillah kaya kendala dugi kubang waktos jaman diambil gunung ya kenapa nyakit 10 burung tewa pamitnya lepat pembakos dah hari tem au teg malah diajak demo sana gubernur jawa barat teh ikat di ciamis te its tahun saparaha itu tuh ya tete anu ngurus ayam sakat ngang anu 12 prio abadi eh alhamdulillah hayam tak ya kendala buka pengen kubur, bosan, merupakan kuburannya jadi kendalaannya ada yang menghabiskan terlalu kubur, berburu, buka yang berpajar jadi kita berlalu di alihkan ke batu bulu dari daerah galung, ayam kemitraan Alhamdulillah, itu berlalu di dalam dunia 17 tahun di Batu Bulu 17 tahun itu lah wajar saya merugikan disempat min itu kirang bagus, 1 tahun, 1 kali wajar lah di dunungan saya merugikan ayam saya merugikan meliharaan ayam saya merugikan saya merugikan ayam karena 20 tahun saya saya merugikan desa ter ionnya perjalanan kuping kepala ketika di 50 hari ke jalan kadang-kadang saya kesel dan jenuhnya jantan dan saya laminin 2 sasi kadang-kadang 70 hari jadi jantan tapi alhamdulillah lari di jalaniku orang beriku kejelasan hasilnya maksimal orang tidak memiliki pemeliharaan saya yakin saya tidak memiliki pemeliharaan karena實anya maikku dikaitkan hari nilai 2 paginya represents sama satu hidang sudahфito saya tidak tahu menolakasi sedang di atas kebutungan ini kadang-kadang suka dukana teg itulah gedingannya orang-orang suka dukana dimana orang hayak eh suka nadina hayam ukur mulus sehat gitu pengawas keralus jika lah bunga nih hayam ada dukana dina ayak kendala yang terang duk ikon ke tenak makan tenak naun itunya mikiran ayam dah gitu dah nyalah hukumnya ayo-hoyong kena ngawitan gitunya nombor ngawitan ngurus ayam perhatian matos adalah dina masalah sekam gitu sekam terasin apa ngopenan orang lah ngawi naminak yang open pannya orang berarti kedah tertutup belak dengannya selama tiga hari mah gitu tertutupnya tertutup dina ah angin luar gitu angin luhur kakek upamitos etama kilo dinengkang jasa dibuka angin luhur kango ngebuang ventilasi anu teseger teh ya gitu aja ame ayah ventilasi anu seger gitu ya upamim model tirai luar mah minimal lah bangsa kena lima dintenan gitu demek salit-salit pasian kaya udara di luar gitu tapi ya tadi upamim cuaca bagus upamim cuaca awan mau itu sepertus hujan tutup ya udah rapet direne gitu cita-cita mah mau daya pedahnya gaduh pengalaman hidupnya pengalaman pemeliharaan hayam gitu mau minta kirin gua mau ngaduh moda nyalira we gitu mau ngaduh moda nyalira kaya tanya suganya tiasa sarebuah tanda 500 mah gitu aja mudah-mudahan ee hehehe pami cita-cita gitu memang cita-cita mah mau dikapungkur cuman nya keacan kesampaian kemodal gitu aja masalah moda nyalya gudaya iya jantan hoyong cara dunungan gitu seterus gaduhnya salit-alitun nyalira gitu cita-cita begitu cita-cita mah mau ngomongin selamat menikmati